halo guys aku perlihatkan kalian begini keadaan di istanbul hari ini tanggal 14 maret 2022 sekarang seljunya sudah meleleh tapi nanti malah mungkin datang lagi karena kita tidak tahu kadang datang kadang tidak seljunya itu dan amajin amajin katanya dulu turun salju di bulan maret itu terakhir 2000 eh bukan 2000 tahun 1997 terakhir turun salju di bulan maret dan di tahun 2022 sekarang saljunya turun lagi seharusnya bulan maret ini sudah masuk musim tulip tapi masalah tabarokalo gitu malah saljunya turun dua kali gitu di tahun ini saljunya turun dua kali lihat nih guys keadaannya dan dibawah tuh lihat saljunya udah hampir meleleh sekarang karena mataharinya sekarang sedikit anget gitu jadi esnya tuh meleleh tuh lihat guys sedikit meleleh kemarin mah di sini juga tuh penuh di sini di halaman ini juga penuh di balkoniku penuh sama es sekarang udah mencair dan tuh lihat nih guys bangunannya tinggi-tinggi sekali nih aku aja di tingkat 21 tinggal di apartemen dan aku sering kesana tuh ke mall akasha kita sering makan KFC disana jalan kaki aja dari sini sambil ini sambil nge-plog gitu tapi kalo males ya naik metro ini lihat nih guys keadaan hari ini di Turki tuh bangunannya kan sama sama seperti di Indonesia kumuh gitu kalo orang yang menengah ke bawah mah biasa aja gitu bangunannya itu kumuh-kumuh kecuali kalo orang yang yang menengah ke atas ya begitulah ya kayak di Indo aja percis nih lihat nih bangunannya kalian bisa lihat kan pemandangan Turki terbaru nih disini baru adan adan tuhur nih guys ada yang komen kerupuk katanya tadi aku lagi live bikin ini rujak cuka gitu terus goreng kerupuk jadi mereka pada komen di Facebook tuh guys bilang kerupuk ya kerupuk lah lagi adan nih guys tuh tuh sebenarnya hidup itu ya di mana-mana juga sama aja menurutku karena aku udah pengalaman sih tinggal di Saudi 8 tahun terus di Dubai 5 tahun sekarang di Turki aku baru 7 bulan ya menurutku sih sama aja gitu hidup itu tergantung kita tergantung kita yang merespon 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 masalah merespon semua lah pokoknya dalam kehidupan itu misalkan kita punya masalah terus yaudah masalah itu kita biarin aja gitu gak usah digede-gedein gitu nanti juga masalahnya itu menghilang sendiri gitu gas gas lagi ini lagi ada nih guys aku suka naik bis itu tuh metro tuh metro kalau mau kemana-mana itu naik itu tuh bis oke guys kita masuk kita sholat duhur aja dulu ya yoo assalamualaikum